Terima kasih Ibu Bapak sekalian semua, selamat sore, terima kasih ini Pak Menko yang berikan kesempatan saya untuk menyampaikan satu kata-dua kata di sini. Terima kasih. Saya dari semua mungkin yang ada baik Menteri maupun Wakil Menteri, saya mungkin yang tidak pernah mengalami bekerja di dalam satu birokrasi. Kalau Pak Menteri, mengko kita ini sudah tiga kali jadi Menteri, meskipun dia sekarang jadi advokat tapi sudah tiga kali dan sudah apal dan tahu bagaimana bekerja di satu birokrasi. Tapi saya hampir 42 tahun terus, saya bergelut di bidang pengacara dan kemudian terjun di bidang organisasi advokat secara terus menerus tanpa henti. Jadi mulai tahun 1983, mulai dari Pak Ika di Ikatan Advokat Indonesia berdiri, saya sudah mengikuti suatu konferensi di New York hanya untuk mengejar organisasi apa, berpartisipasi dalam suatu organisasi advokat. Sampai terakhir berdiri peradi. Jadi budaya ini lumuh mungkin menjadi tantangan berat buat saya, karena itu saya mohon bantuan pengertian dari teman-teman semuanya, karena budaya birokrasi tentunya tidaklah mudah buat saya, tapi saya tidak percaya mungkin Pak 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 Man juga sudah mengalaminya, saya akan belajar banyak nih dari Pak Pak Man bagaimana bisa bekerjasama dalam suatu tim di dalam birokrasi ini. Dengan Pak Prabowo, saya memang puluhan tahun mengikuti beliau, dari sepak kalah-kalah dan menang, tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya ketika saya ikuti Pak Prabowo dalam beberapa hal, istri saya mengatakan, Kenapa kamu mau terus ikut Dukung Pak Prabowo? Saya katakan saya terkesan dengan beberapa ucapan dia dan pernyataan dia yang selalu bicara pada saya itu tentang bagaimana orang lemah, akhir miskin, mendegakkan hukum, membela orang lemah, saya tertarik saya bilang. Tapi istri saya bilang, boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau kalau diajak jadi menteri ya, katanya. Ini saya tidak bohong, istri saya dari sini, dia ancam terus saya itu, tidak boleh katanya. Kenapa saya bilang, tidak saya tahu kamu katanya, bukan duniamu lagi itu mungkin katanya. Jadi kamu sudah terlalu lama di organisasi, praktik pengacara, saya mungkin sudah di comfort zone jadi susah katanya. Tapi jalan hidup berubah, berapa bulan kemudian setelah Pak Prabowo menang, saya dipanggil dan diajak untuk bersama. Saya katakan, saya bisa saya, ya ini perintah, mungkin di jalan Tuhan, saya harus coba betapapun sulitnya, tapi saya akhirnya percaya, mudah-mudahan saya bisa berbakti pada negara ini. Ya, mudah-mudahan bisa. Dan saya bangga sekali, bahagia sekali ketika saya diberitahu bahwa saya akan menjadi wakilnya Pak Yusril di situ. Saya bilang, waduh kalau ini sudah tenang saya, karena saya sudah biasa bekerja sama dengan Pak Yusril. Karena waktu saya tanya, saya mau jadi wakil menteri koordinator hukum, koordinator. Terus saya tanya, saya terus bilang tidak iya, tapi siapa menteri koordinator saya? Dia senyum, dia bilang, Pak Yusril, yaudah saya bilang, saya terima Pak, saya bilang. Karena kalau tidak kan susah juga kita kerja sama gitu Pak ya, karena saya tidak terbiasa. Jadi, karena itu Ibu Bapak sekalian, terimalah kami di sini dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Mudah-mudahan kami dapat, bisa bekerja sama dengan semua tim yang ada di Departemen ini. Karena satu pesan Pak Parowo selalu, teamwork, kerjasama yang baik, hanya itu bisa membuat kita menang dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Pak Mengko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak sekalian semua. Selamat sore. Terima kasih ini Pak Mengko yang beri kesempatan saya untuk menyampaikan satu partai dua kata di sini. Hati-hati sekalian yang saya muliakan. Ada Pak Mengko, ada Pak Agus, ada Pak Supraqman, Anantulus Pigai, ada Prof. Edi, ada Pak Silmi Karim, ada Pak Mugi, ada Pak Niko, Pak Sejen, ada Pak Asep, dan semua jajaran kementerian hukum yang ada sekarang ini. Terus terang saja, dari semua mungkin yang ada baik menteri maupun wakil menteri, saya mungkin yang tidak pernah mengalami bekerja di dalam satu birokrasi. Kalau Pak Menteri, mengko kita ini sudah tiga kali jadi menteri. Meskipun dia sekarang jadi advokat, tapi sudah tiga kali dan sudah apal dan tahu bagaimana bekerja di satu birokrasi. Tapi saya hampir 42 tahun terus, saya bergelut di bidang pengacara, dan kemudian terjun di bidang organisasi advokat secara terus-menerus tanpa henti. mulai tahun 1983, mulai dari Pak IKADIN, ikat advokat Indonesia berdiri, saya sudah mengikuti suatu konferensi di New York, hanya untuk mengejar organisasi, berpartisipasi dalam suatu organisasi advokat, sampai terakhir berdiri peradi. Jadi budaya ini lumoh mungkin menjadi tantangan berat buat saya, jadi karena itu saya mohon bantuan pengertian dari teman-teman semuanya, karena budaya birokrasi tentunya tidaklah mudah buat saya, tapi saya yakin dan percaya mungkin Pak Perakman juga sudah mengalaminya, saya akan belajar banyak nih dari Perakman, bagaimana bisa bekerjasama dalam suatu tim di dalam birokrasi ini. Dengan Pak Prabowo, saya memang puluhan tahun mengikuti beliau, dari sepak kalah-kalah-kalah dan menang, tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya ketika saya ikuti Pak Prabowo dalam beberapa hal, istri saya mengatakan, kenapa kamu mau terus ikut nunggu Pak Prabowo? Saya katakan saya terkesan dengan beberapa ucapan dia dan pernyataan dia yang selalu bicara pada saya itu tentang bagaimana orang lemah, agar miskin, mendekatkan hukum, membela orang lemah, saya tertarik saya bilang, tapi istri saya bilang, boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau kalau diajak jadi menteri ya, ini saya gak bohong, istri saya dari sini, dia ancam terus saya itu, gak boleh katanya, kenapa saya bilang, enggak saya tahu kamu katanya, bukan duniamu lagi itu mungkin katanya, jadi kamu sudah terlalu lama di organisasi, praktik pengacara, kamu mungkin sudah di comfort zone, jadi susah katanya, tapi jalan hidup berubah, berapa bulan kemudian setelah Pak Prabowo menang, saya dipanggil dan diajak untuk bersama, saya katakan, saya ya ini perintah, mungkin di jalan Tuhan, saya harus coba betapapun sulitnya, tapi saya akhirnya percaya, mudah-mudahan saya bisa berbakti pada negara ini, ya mudah-mudahan bisa, dan saya bangga sekali, bahagia sekali ketika saya diberitahu, bahwa saya akan menjadi wakilnya Pak Yusril di situ, saya bilang, waduh kalau ini sudah tenang saya, karena saya sudah, sudah biasa bekerja sama dengan Pak Yusril, karena waktu ditanya, saya mau jadi wakil menteri koordinator, hukum, hukum, leluh koordinator, terus saya tanya, saya terus bilang, tidak iya, tapi siapa, menteri koordinator saya, dia senyum, dia bilang, Pak Yusril, yaudah saya bilang, saya terima Pak, saya bilang, karena kalau tidak kan susah juga, kita kerjasama gitu Pak ya, karena saya tidak terbiasa, jadi kalau karena itu ibu bapak sekalian, terimalah kami di sini, dengan segala kekurangan-kekurangan kami, mudah-mudahan kami dapat, bisa berkira sama dengan semua, apa, tim yang ada di departemen ini, karena satu pesan Pak Parowo selalu, teamwork, kerjasama yang baik, hanya itu bisa membuat kita menang, dan sukses selalu. Terima kasih ibu bapak sekalian, terima kasih ibu sekalian. Terima kasih Pak Mengko. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.